Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry Di channel Bapak Kefathir Nursery Berangspelanian kali ini Saya mau update lagi Pembuahan anggur ninel ya Ini adalah 60 HSP Atau 60 hari setelah pruning ya Kondisinya sudah seperti ini Cukup besar-besar ya Di dalam satu dompol ini Pasti ada yang besar ada yang kecil ya Itu maklum saja Sudah mulai besar-besar ya Jadi ini tidak banyak ya Cuma sekitaran 24 dompolan Di sana Ya kalau ada pertanyaan Menggunakan pupuk apa ya Untuk pembuahan Ini kalau untuk pembuahan ya Untuk memunculkan bunga Atau brokoli Ini saya menggunakan ini ya Pupuknya seperti sama yang Seperti pupuk teman-teman Yang pakai juga ya Jadi ada MKP Ada Karate Plus Boroni Dan juga ada KNO 3 Putih Dan masing-masing Ini 1 sendok 1 sendok 1 sendok ya Ini awalnya memang Pohon ninel ini Rencananya tidak mau saya buahkan Jadi niatnya hanya Fondation pruning ya Ternyata Semuanya setelah seput Membawa bunga semua ya Dan bunganya Brokolinya bagus-bagus Makanya Saya pertahankan ya Jadi ini aplikasi Sebelum Pangkas pembuahan Ini hanya 2 kali ya Atau hanya 2 minggu 2 minggu Kemudian saya stress air 10 hari ya Stress air 10 hari Kemudian aplikasi yang ketiga Ini sekalian Saya pruning Ya kemudian Setelah menjadi brokoli ya Ini MKP nya sudah tidak saya pakai ya Jadi Kalau kondisi sudah Brokoli Ini saya hanya menggunakan Karate plus boroni Dan juga KNO 3 Putih ya Masing-masing 1 sendok 1 sendok ya Ya kemudian Kalau sampai brokoli Sampai jadi beri ya Sampai hari ini Ini saya hanya gunakan ini saja Setiap 1 minggu sekali Kemudian biasanya Saya selang-seling Antara Karate plus boroni Dengan kalsium susu ya Atau kalsium Tujuannya untuk Memperkuat beri-beri anggurnya Agar tidak rontok ya Jadi Kalau Minggu ini Saya menggunakan Karate plus boroni Dengan kalinitra Minggu depannya Ini ada kalsium Dengan KNO 3 Putih saja Atau kalinitra Ya jadi seperti itu ya Teman-teman ya Untuk kalsium ini Bisa disemprot Bisa dikocor ya Ini bebas Ya kemudian Untuk Pond Ninel ini sendiri Ini adalah pohon yang saya tanam Tanggal 10 Februari 2021 ya Jadi sudah 1 tahun yang lalu Dan ini Adalah Pembuahan Kedua ya Karena memang Musimnya juga Sedang hujan ya Jadi Kemarin pas hujannya ekstrim Sekarang pun masih sama sebenarnya Hujannya masih sama-sama ekstrim ya Tapi tetap saya buahkan Karena rencananya ini Pematangannya Kalau hitungannya pas ini Lebaran bisa matang ya Ya jadi Kalau ada pertanyaan ini Kemana dibuahkan Di but berapa Ini kemana sebenarnya Niatnya foundation pruning ya Jadi di but ke 2 ya 1 2 Dan ini pecah Dan membawa Buah Namun pada Idealnya Kalau ninel ini Pembuahan bagus itu Di but 7 sampai 15 ya Itu bagus teman-teman Tapi karena pas di foundation pruning Ternyata bawa Brokoli yang banyak Dan bagus-bagus Makanya saya lanjut Pupuk generatif ya Alhamdulillah menjadi buah ya Dan ini juga lagi saya program Membuahan bertingkat ya Karena ini umurnya juga sudah 1 tahun ya Jadi sudah bisa Ini Ujungnya sudah saya potong Harapannya nanti Bisa keluar Bunga susulan Atau buah susulan ya Cukup banyak 25 dompolan Kemudian untuk perawatan ya Karena sekarang juga musim hujan Hujan angin hampir setiap hari turun ya Dan ini Untuk Perawatannya Ini Saya semprot dengan fungisida ya Setiap 1 minggu sekali Ini tadi pagi juga Saya habis semprot fungisida Fungisidanya bebas Silahkan teman-teman ya Terserah Kalau saya tadi pagi Menggunakan Amistar Top Dengan dosis 1 ml per 1 liter air Biasanya juga saya Bungkus menggunakan Plastik ya Plastik putih Atau klesek putih ya Yang saya polongin Seperti ini Namun karena Ini habis disemprot Makanya saya tidak tutup dulu Tutupnya nanti sore saja Agar Penyerapan dari fungisidanya ini Bagus ya Karena sekarang lagi panas ya Saya aplikasikan untuk penyemprotan fungisida Tadi pagi Jam 8 ya Jadi memang kalau Di musim hujan seperti ini Musuhnya sudah pasti jamur ya Dan juga untuk inteksisida Insektisida juga perlu ya Kita semprotkan juga Tapi kita selang-seling saja Misalnya Fungisida di hari minggu Ini Insektisida bisa hari Rabu Kemudian untuk POC-nya atau pupuk organik cair Tetap saya aplikasikan ya Setiap Satu minggu sekali Dan tidak berbarengan juga dengan Pupuk generatif ya Kalau generatifnya hari Minggu POC-nya bisa hari Rabu Atau Kamis Ya karena memang Untuk Perawatan beri anggur ini Banyak tantangannya ya Terutama pas musim hujan seperti ini Bisa dilihat ini Bekas dari fungisidanya Kelihatan putih-putih ya Ini tidak masalah ya Ini saya stop Penggunaan fungisida Insektisida Itu nanti ya Sekitar 75 HSP Sampai 80 HSP Ini biasanya sudah Enggak saya aplikasikan ya Kita aplikasikan ke seluruh bagiannya ya Jadi batang Daun Semuanya ya Karena serangan jamur itu Bisa dari mana saja Bisa dari daun Bisa dari batang Bukan batang yang paling bawah pun Tetap saya aplikasikan Ya jadi selain Daripada serangan jamur Ini biasanya serangan Yang membuat Anggur ini Kurang bagus ya Ini adalah serangan lalat buah ya Jadi Lalat buah ini Sudah saya bikinkan perangkap Jadi lalat-lalat buahnya Ini masuk ke sini Teman-teman bisa dilihat Ini sudah pada KO juga Untuk cara membuat perangkap ini Sudah saya share Kemarin ya Jadi di akhir video ini Nanti ada Cara untuk membuat perangkap Untuk lalat buah Ini sangat efektif sekali Jadi Kita bisa mengalihkan perhatian Lalat-lalat buah ini Masuk ke perangkap kita Daripada Menuju ke Beri atau buah anggur kita Cara membuatnya Nanti sudah ada di video Akhir dari video ini Tinggal di klik saja ya teman-teman ya Ini juga salah satu yang membuat Anggur-anggur kita ini bisa mulus ya Karena serangan lalat buah ini Biasanya membuat Buah anggur itu busuk Dan juga Tidak mulus ya Dengan kita beginikan perangkat seperti ini Lalat buah lebih tertarik Untuk masuk ke perangkap kita Daripada Menggigit Buah anggur kesayangan kita Ya jadi Itulah penampakan Anggur Ninel Di 60 HSP Atau 60 hari Setelah peruningnya Mudah-mudahan Bisa Bagus sampai panen ya Agar Nanti Pas lebaran Buahnya ini Kalau perhitungan saya Bisa mateng Bisa buat Ecip-ecip Keluarga yang dateng ya Silaturahmi juga Kalikus bisa Makan Buah anggur ya Ini kalau Teman-teman di rumah Mau ke rumah saya juga Boleh silahkan Kalau mau ecip-ecip anggur Ini saran saya nanti ya Pas lebaran Kesini saja Rumah saya ada di Desa Sunyalangu Dusun Semaya Camatan Karanglewas ya Banyumas Jawa Tengah Kalau mau belanja pipit Juga ada ya Banyak Silahkan saja Bisa WA nomor saya Di 083 867 120 190 Ya itu saja Yang video Kali ini Yang bisa saya bagi Semoga Menginspirasi Teman-teman di rumah Terutama Buat teman-teman Yang baru mulai Menanam anggur ya Tetap semangat Semoga Teman-teman Bisa berhasil Membuahkan Anggur teman-teman ya Dan bisa panen Banyak ya Ya sampai disini dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe Comment Dan share Agar channel ini Makin maju Dan berkembang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pengangguran Dari saya Ferry Purwokerto Jawa Tengah